Sosok Nezar Patria juga disebut-sebut termasuk akan dilantik Presiden Jokowi untuk menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkom Info. Nezar Patria sendiri kini merupakan staf khusus 5 Menteri BUMN. Nezar menjabat sebagai staf khusus sejak 7 Juni 2022 berdasarkan keputusan Menteri BUMN SK128-MBU-06-2022 tentang pengangkatan staf khusus 5 Menteri Badan Usaha milik negara. Sebelumnya, Nezar bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT. POS Indonesia Persero sejak 23 September 2020 hingga 25 April 2022. Dan Komisaris Utama PT. Depensi Tria Usaha pada 31 November 2021 hingga 13 Juni 2022. Nezar Patria dikenal sebagai seorang wartawan, aktivis, dan juga penyiar yang merupakan salah satu dari 13 korban penculikan aktivis pada masa Orde Baru. Nezar adalah putra dari tokoh persenior Aceh yang juga pemimpin umum harian serambi Indonesia, Syamsul Kahar. Nezar Patria pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pers sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Periode 2016-2019. Nezar Patria juga menjabat sebagai Digital Editor Sif atau pemimpin redaksi di The Jakarta POS. Ia mulai menjadi wartawan saat bergabung di majalah DR pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Kemudian berlanjut di majalah Tempo hingga tahun 2008. Nezar Patria juga ikut mendirikan portal berita viva.co.id pada tahun 2008 hingga 2014. Kemudian pernah menjadi wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia.com pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Ia menjadi pemenang Journalist for Tolerance Prize tahun 2003 yang digelar International Federation of Journalists atau IFJ di Manila, Filipina untuk liputan investigasi kerusuhan Mei 1999 yang dimuat di majalah Tempo. Nezar Patria juga anggota tim misi pembebasan wartawan RCTI, Ferry Santoro di Aceh yang disandra gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2004. Kemudian, Nezar terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AG Indonesia periode 2008 hingga 2011. Selain berkarya di dunia jurnalistik, ia juga aktif di bidang riset dan tercatat sebagai editor jurnal pemikiran sosial dan ekonomi Prisma atau LP3ES. Nezar Patria kelahiran Sigli, Aceh 5 Oktober 1970. Nezar Patria menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gajah Mada atau UGM tahun 1997. Institut Teknologi Bandung atau ITB di tahun 2022, kemudian menamatkan pendidikan di The London School of Economics and Political Science atau LSE pada tahun 2007. Selamat menikmati Terima kasih.